Hai, jumpa lagi di channel BimaDesign Jangan lupa klik subscribe, kemudian aktifkan loncengnya Supaya Anda mendapatkan update dan info terbaru dari channel kami Terima kasih Setelah menggambar site plan Berikutnya kita akan mengatur garis kontur yang sudah tampil ini Karena ada beberapa kontur yang tidak realistis Oke, kita ke panel tool space Kita pilih permukaan existing Kita klik kanan Pilih edit surface style Kemudian di halaman ini Surface style ini kita nyalakan layer triangles Mungkin perlu matikan juga mayor dan minor kontur Tapi disini saya tidak matikan Saya butuh kondisinya seperti apa Konturnya Lalu klik apply, klik ok Cara menghapus garis kontur yang tidak dipakai Kita klik saja garis triangles tadi Kemudian kita pilih edit surface, delete line Seperti itu Dan kita pilih saja Area kontur mana yang tidak diperlukan Nah, itu otomatis konturnya langsung terhapus Jadi yang kita hapus sebenarnya Garis-garis triangles Yang menyebabkan terjadinya suatu kontur Karena dasar pembuatan kontur itu Garis-garis triangulas itu Jadi kita hapus saja penyebabnya Otomatis konturnya ikut terhapus Nah, seperti ini Ini sebenarnya tidak ada data di sini Data di area ini Karena pengukuran terakhir di pinggir jalan itu Titik-titik di pinggir jalan itu Memang butuh jam terbang atau pengetahuan Tapi setidaknya ini akan memberikan wawasan Bagi kita yang baru pertama kali Mengolah kontur dengan Atau mengatur garis kontur ini Yang perlu dihapus Seperti seperti ini Ini juga Sepertinya di luar area pengukuran Oke Ini juga Jadi kontur yang tidak realistis ini Terbentuk atau tergambar Karena ketarik oleh Titik-titik ukur yang jaraknya berjauhan Tapi di antara itu tidak ada data ukur Jadi bentuknya seperti apa Tidak tergambarkan dengan realistis Seperti ini juga Oke Ini tadi Kurang Sungai yang di bawah tadi juga sudah tidak buntu lagi Bentuknya Nah kira-kira seperti ini Hasil pengaturan Kita enter Kemudian Kita balik ke tool space Kita klik kanan permukaan next thing Edit surface style Kita matikan kembali Layer triangles Kemudian apply Oke Nah Inilah kontur hasil pengaturan Atau Hasil penghabusan kontur-kontur yang tidak realistis tadi Jangan lupa kita save Supaya Hasil pekerjaan kita Tidak hilang Oke berikutnya kita akan membuat Gambar Alinyemen horisontal Kebetulan di gambar ini Kita sudah diberikan Acuan Oke kita langsung ke Alignment Di Toolbar itu alignment Kemudian klik Atau pilih Alignment creation tools Di alaman ini Kita Kita Beri nama Alignment itu Alignment Horizontal Sebaiknya kita beri nama custom ya Biar tidak Kesulitan nanti kita dalam Mengidentifikasikan Berikutnya Di desain Kriteria Kita tentukan Kecepatan rencana Kecepatan rencana Bisa kita lihat Di Kriteria Perencanaan ini Yang sudah ditentukan Ruas jalan Termasuk jalan kolektor Pimer Kategori jalan sedang Medan gunung Nah sesuai Lampiran Peraturan Menteri Bekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 Kecepatan Rencana Bisa kita Lihat Nah ini Lampirannya Untuk Jalan Primer Kategorinya Sedang Dengan Medan gunung Kecepatan rencananya Antara 30 sampai 80 km per jam Kita pilih Mungkin jangan yang terlalu rendah Jangan terlalu tinggi Agak Di bawah Sekitar 40 Saya coba 40 km per jam Kemudian kita klik Use kriteria base design Use design kriteria file Kemudian klik Op Nah disini Muncul alignment layout tools Kita klik simbol ini Kita pilih Tengen-tengen width curves Oke Kita buat Alignment Mengikuti Garis yang sudah Ditentukan tadi Kita klik di awal Kemudian ini ada tikungan Kita klik aja Berikutnya Titik tikungan Kedua Kemudian Ke Ujung Alignment Akhir Kita klik enter Aja Untuk mengakhiri Ini Nah Alignment Horizontal Sudah terbuat Tandanya Sudah ada STL nya Station point nya Station label nya Sudah muncul Tapi kita Kita atur dulu Kita klik Station label Kita klik edit Level group Di atas itu Kita atur Posisinya Di halaman Alignment Level sini Kita klik Increment nya Kita ubah Jadi Lima puluhan Aja Jangan Dua puluh Agak Gak Umum Digunakan Di Indonesia Untuk Minor nya Kita Biarkan aja Kemudian kita klik Simbol ini Paralel Ini Muncul Pick level style Kemudian kita pilih Perpendicular With Tick Jadi nanti Tegak lurus Terhadap Garis Alignment nya Kita klik Simbol ini Disini Sudah muncul Bentuknya Kayak gitu Nanti Sudah berubah Kita klik Apply Oke Oke Klik Oke Disini Dan kita klik Apply Oke Nah Posisinya Sudah berubah Dan jaraknya Sudah berubah Sekarang Lima puluh Meteran Berikutnya Kita lihat Tikungannya Apakah bermasalah Ternyata Ada tanda serunya Ini maksudnya Berarti Ada yang Belum Ideal Di tikungan Itu Oke Caranya Kita klik Alignment Tadi Kemudian Klik Geometri Editor Di atas Muncul Alignment Layout Tools Ini Kita klik Ini Simbol Alignment Grid Nah Disini Kita Perbesar Berpanjang Dulu Tampilannya Nah Ini Muncul Kenapa Tanda Serunya Tadi Muncul Terlihat Oke Di tikungan Pertama Ini Radiusnya Masih Menggunakan Minimum Radius Yaitu 47 Meter Untuk Membuatnya Lebih ideal Kita Tambahin Aja Radiusnya Coba 50 Masih Kurang Kita Tambahin Lagi 60 Meter Masih Kurang Sampai Tanda Serunya Itu Hilang Ya Kita Tambahin Terus Coba 80 Oh Belum Kita Tambahin Lagi 100 Coba Masih Belum Juga Lagi 150 Sudah Sudah Ilang Masih Bisa Dikecilkan Tadi Kita Lompat 110 Ternyata sama ini sudah 115 hilang sudah kita pakai 150 berikutnya di tikungan ini tikungan kedua ini ini juga masih tanda seru kita klik line-line nya menurut kita kita rubah radiusnya disini coba 100 oh masih kurang oke oke kedua titik sudah hilang tanda serunya berarti sudah bisa dianggap ideal oke ini pembuatan hanya menurut sentah sudah selesai terima kasih terima kasih terima kasih